Intro Halo guys, kembali lagi dengan gue Kurokes Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel legit test sebelumnya atau part 4 Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu Baru lebih enak memahami alur ceritanya Oke langsung aja kita masuk ke konten Intro Sebelumnya, Kuribayashi, Tomita, dan Tuka sedang menuju ke tempat Itami ditahan dan mereka berniat melakukan sesuatu Sementara Leli yang belum lama mereka tinggal di wilayah khusus harus mengalami penculikan Tapi untung saja pangeran Diabo tidak langsung mengirimkan Leli pada pihak Cina dan baru mengirimkan tongat sihirnya Cuma karena komunikasi antara Bumi dengan wilayah khusus sedang terputus Terus jadi pihak Cina terpaksa mengirimkan pasukan elitnya untuk mengambil Leli secara paksa Sebenarnya yang membutuhkan komunikasi juga adalah agen dari negara lain yang saat ini sedang menyamar menjadi demonstran di pintu masuk gerbang Lalu kekaisaran juga sedang menghadapi perang besar untuk mengalahkan pihak Zorzal Saat itu, Kolonel Kang Gun yang memimpin misi penyerangan sedang menghadapi para pasukan WR yang di wilayah benteng-benteng yang melindungi Taleta Dan ternyata mereka cukup memberikan perlawanan bahkan sampai bisa menjatuhkan pesawat jenis Phantom milik pasukan JSDF Walaupun di bagian darat hampir semua benteng sudah berhasil ditaklukkan Tapi Zorzal dan banyak pasukannya juga sudah menuju Italika dan saat ini sedang bertemu dalam melawan pasukan Pina Harusnya setelah menaklukkan semua benteng di wilayah Taleta Pasukan Kang Gun yang akan segera menuju Italika dan bergabung dengan pasukan Pina Karena jelas mereka membutuhkan bantuan soalnya pasukan yang dibawa oleh Zorzal jauh lebih banyak Cuma sayangnya saat itu, perintah Retret dan bahkan Idaten sudah diturunkan Jadi mau tidak mau semua pasukan JSDF harus segera kembali ke Bukit Arnus dan bersiap kembali ke bumi Retret dan Idaten itu semacam tanda dan perintah untuk situasi darurat gitu guys Jika turun perintah Retret, maka semua pasukan harus bersiap kembali Dan jika sudah turun perintah Idaten, maka semua pasukan wajib untuk kembali ke Bukit Arnus Turunnya perintah itu menandakan kalau gerbang sudah mengalami masalah termasuk masalah komunikasi Nah berhubung saat ini komunikasi dengan bumi tiba-tiba terputus Akibat sesuatu yang belum pasti, makanya perintah Idaten sampai diturunkan Karena bisa saja itu disebabkan akibat gerbang yang mulai terstabil Namun saat itu Kang Gun yang cukup kesal dengan situasi yang tiba-tiba Seperti berniat tetap maju menyerang pasukan Zorzal Karena kata dia perintah Retret belum diturunkan yang merhati masih ada kesempatan untuk kembali Atau gerbang belum benar-benar tertutup Kalau perintah White Rabbit sudah diturunkan, maka berarti situasinya sudah sangat darurat Atau mereka harus segera kembali ke bumi dan meninggalkan wilayah khusus apapun yang terjadi Bahkan di sini Kang Gun berniat menuju Italika untuk membantu pasukan Pina Tentunya bersama pasukan yang sudah siap untuk tinggal di wilayah khusus Walaupun gerbang mengalami penutupan Karena kebanyakan dari mereka juga mempunyai orang-orang yang mereka sayangi di wilayah khusus Terutama yang belum mempunyai istri ataupun anak di bumi Seperti Furuta dan Kang Gun sendiri Jadi sekitar puluhan pasukan atau bahkan ratusan tetap menuju Italika Menggunakan pesawat jenis Phantom dan siap menghujani pasukan Zorzal dengan serangan mereka Sebagian dari mereka juga akan menuju istana kerajaan Untuk menyelamatkan kaisar yang saat ini sedang mengalami penyerangan Dan itu adalah Furuta dan yang lainnya yang nanti akan ikut membantu Persia dan pelayan demi human lainnya Lalu untuk pasukan yang tidak ikut ke Italika Tentu mereka segera kembali ke Bukit Arnus Sambil menyebut orang-orang penting yang tadinya menetap sementara di Italika Seperti Sugawara yang seharusnya segera kembali Tapi karena perjanjian damai sebelumnya Sugawara memutuskan untuk tetap tinggal Dan sebagai gantinya Seirilah yang akan ikut ke Jepang untuk memakili kekaisaran Jadi nantinya saat gerbang dibuka kembali Perjanjian damai kedua belah pihak akan tetap berjalan Tentunya Seiri dan Sugawara juga sudah menetapkan tekad mereka Dan dia menitipkan Seiri pada Yanagi yang akan kembali bersama Dililah Di perjalanan pesawat Yanagi juga menunggu Furuta yang berhasil menyelamatkan Tuyule Tapi Tuyule-nya menolak untuk ikut dan disitulah momen perpisahan mereka untuk selamanya Lalu kita kembali menuju Jepang dulu guys Waktu itu situasi di sekitar gerbang atau di daerah Ginza sudah sangat kacau Bukan hanya demonstran yang melakukan demo Tapi sudah berubah menjadi kerusuhan masal Tentu pemerintah sulit untuk mengatasinya Karena di kerumunan itu juga banyak warga sipil yang tidak tahu apa-apa Apalagi negara China sudah mengklaim kalau mereka sudah menguasai daerah Ginza Dan pemerintah Jepang dilarang untuk mengambil tindakan apapun Karena China mempunyai satu tawanan yaitu Lely satu-satunya orang yang bisa membuka gerbang Dan sebagai bukti kalau China sudah mendapatkan Lely Mereka menunjukkan tongkat sihirnya pada pemerintah Jepang Pastinya Jepang mulai panik dan tidak mungkin untuk mengabaikannya Sebenarnya disini China cuma mengertak Karena kan mereka baru mendapatkan tongkat Lely bukan Lely-nya Tapi Jepang juga tidak berani untuk mengabaikannya Walaupun mereka berpikir bisa saja itu tongkat tiruan atau semacamnya Karena saat ini mereka juga tidak bisa memastikan keberadaan Lely Soalnya komunikasi sedang terputus Dan pintu masuk gerbang juga sudah dikuasai oleh China dan kerusuhan Ya pokoknya saat itu permasalahan di bumi sangat rumit Karena bukan hanya China yang mulai mengancam Tapi Amerika dan Rusia juga mulai tegas Tapi kita skip aja guys Selagian tidak akan sampai terjadi perang atau semacamnya Kita menuju tempat Itami yang saat itu sudah didatangi oleh Kuribasi, Tuka, dan Tomita Dan mereka sudah mendengar situasi saat ini termasuk Lely yang sedang diculik Tentunya saat ini Itami tidak mungkin tinggal Liam Oh ya Kurokawa Mari yang cantik juga belum lama ditugaskan untuk merawat Itami dan mengawasinya Karena dia memang ahli dalam bidang itu dan kebetulan ditugaskan di rumah sakit itu Yang berarti dia sudah tidak ditugaskan di Bukit Arnus tapi itu sudah menjadi pilihan Mari Jadi Itami ditemani oleh perawat yang sangat cantik tapi apakah dia senang? Nggak juga sih karena Mari sebenarnya adalah wanita yang cukup kasar dan pemaksa Waktu itu agar Itami bisa keluar dan kembali ke Bukit Arnus Seperti biasa dia menggunakan cara liciknya Yaitu melakukan hal mesum dengan Tuka bahkan Tuka sampai telanjang bulat Tapi ternyata itu memang sudah biasa mereka lakukan Jadi Itami bisa menanggodaan kalau lihat Tuka telanjang Maksudnya Tuka biasa telanjang kalau tidur malam guys Dulu kan Itami pernah tinggal sekamar bersama Tuka selama berhari-hari pada saat dia beraktif menjadi ayahnya Jadi dia sudah terbiasa tidur satu kasur bersama Tuka Tapi petugas yang mengawasi Itami tidak tahan melihat adegan mesum seperti itu Dan seperti biasa mereka mengalah untuk pergi Begitu juga dengan Kuribesi dan Tomita yang segera menunggu Itami di luar Saat itulah Itami dan Tuka segera kabur bersama mereka Dan tentu mereka melewati rintangan yang tidak mudah Karena penjaganya sangat ketat Tanpa diduga saat sudah berhasil kabur dari rumah sakit Ada satu helikopter yang menyebut mereka Bahkan helikopter itu sudah menyiapkan peralatan ski diving Atau terjun payung gitu guys Itu adalah kano yang sudah mempersiapkan semuanya Agar Itami melakukan sesuatu pada situasi saat ini Dan memastikan keberadaan Lely Soalnya pintu masuk gerbang kan tidak mungkin dilewati saat ini Jadi mereka akan terbang melewati kerumunan Dan terjun dari atas tepat di pintu masuk Awalnya disini Itami tetap menolak untuk melakukannya Karena dia sangat tidak menyukai ketinggian Tapi Tuka tetap memaksanya dan menenangkannya Karena Tuka bilang nanti saat terjun payung Dia akan menggunakan sir angin untuk membantu Itami Walaupun iya kenyataannya pendaratan mereka cukup kacau Tapi nanti itulah yang akan membalikkan situasi Jadi kita kembali dulu ke wilayah khusus guys Dengan bergabungnya pasukan Kangun dan pasukan Italika Yang sebelumnya diperintah oleh Pina Akhirnya pasukan Zorzal berhasil di kalahkan Walaupun setelah melakukan peperangan yang cukup lama Tapi kita bersingkat aja Saat itu Zorzal yang ketakutan lagi-lagi memilih untuk melarikan diri Tapi di tengah pelariannya Dia bertemu dengan Tiule Yang akhirnya setelah saling menyerang satu sama lain Mereka harus mati bersama Sementara pasukan Zorzal yang menyerang kerajaan Dan juga berhasil di kalahkan setelah Persia dan teman-temannya menerima bantuan Dari Furuta dan yang lainnya Jadi dengan itu kemenangan berhasil dirai oleh pihak Pina Dan dia akan menjadi ratu untuk semua wilayah kekaisaran sebelumnya Tapi di Bukit Arnus sendiri saat ini sedang mengalami kekecohan yang sangat parah Karena sebelum peperangan Zorzal mengirim banyak monster jenis dark Untuk mengacaukan kota Arnus Monster jenis dark itulah monster mengerikan yang cukup kuat Tapi mereka bisa memasuki tubuh anak kecil dan menggunakan wujudnya Jadi tidak ada yang curiga Kalau di Bukit Arnus sudah dimasuk oleh banyak monster jenis dark Karena mereka menggunakan wujud anak kecil Nah saat ini mereka sudah mulai mengamuk dan menyerang siapapun Tentu semua orang langsung panik dan menimbulkan kecohan yang sangat besar Tapi pasukan GSDF sendiri hanya bisa melihat situasi mengerikan itu dari jauh Karena perintah Ida Aten sudah diturunkan Dan mereka tidak boleh meninggalkan markas sebelum perintah itu dicabut Tentu mereka juga tidak tahan melihat itu Tapi apa boleh buat Banyak pasukan yang mengatakan apa yang dilakukan Lieutenant Itami Jika situasinya seperti ini Untung saja masih ada Rory dan satuan keamanan kota Arnus Seperti Yao, Tual, dan yang lainnya Di sana juga ada Gisele yang mempunyai kekuatan cukup besar Seperti Rory Tapi saat itu jumlah monster dark sangat banyak Dan hanya kekuatan Rory dan Gisele yang mampu menghadapi mereka satu lawan satu Tentunya jumlah korban juga semakin meningkat Sementara di sisi lain Jenderal Asama didatangi oleh tamu yang tidak diundang Dia adalah Liu Yaitu orang yang mempunyai pangkat tinggi dari pasukan Cina Dia datang menggunakan kendaraan yang cukup kuat Dan sepertinya cukup percaya diri Karena tidak mungkin Nazama akan membunuh atau menyerang Soalnya di sisi gerbang banyak sekali media massa Dan itu akan sangat mencemari nama baik pasukan JDF ataupun Jepang Sebenarnya disini Liu cuma berusaha mulur waktu Karena tiga anak buahnya sudah berhasil menyusup ke kota Arnus Dan mereka saat ini sudah berhasil menemukan pelayan pribadi Pangeran Diabo yang bernama Madmes Awalnya mereka bertiga menggunakan pendekatan yang halus Agar Madmes mau memberitahu dimana dia menyembunyikan Lely Tapi Madmes kekeh akan menunggu pangeran Diabo dulu Dan meminta persetujuannya Apalagi saat itu juga ada Meia yang akhirnya mengetahui rencana Diabo Jadi dia juga berusaha mempersulit pasukan Cina Akhirnya tiga anak buah Liu menggunakan cara kekerasan Dan bodohnya Madmes akhirnya memberitahu keberadaan Lely Yang saat itu sudah terikat tidak berdaya Lalu tiga anak buah Liu membawa Lely sambil meletakkan pisau di lehernya Agar Asama tidak macam-macam Perlahan mereka juga berjalan untuk melintasi gerbang Sementara Liu dengan kendaraan kuatnya sengaja menabraki pondasi gerbang Agar gerbang itu runtuh dan tertutup Karena untuk menutup gerbang kan hanya perlu menghancurkannya saja Asama dan semua anak buahnya yang melihat itu tentu sangat marah Tapi mereka tidak bisa melakukan apapun Karena nyawa Lely yang menjadi taruhannya Apalagi saat itu Lely terlihat sangat lemas Karena mungkin sudah dikurung berhari-hari oleh Diabo Tak lama kemudian agen khusus dari Amerika juga datang ke tempat itu Dan membuat situasi menjadi semakin rumit Liu dan mereka saling menodongkan senjata dan terus melakukan perdebatan Nah sebelumnya kan Itami sedang melakukan pendaratan dari sisi gerbang Dan dia tidak pintar melakukan segi diving Jadi saat mencapai daratan Itami masih terus melesat memasuki gerbang Dan akhirnya dia menabrak anak buah Liu dengan cukup keras Akibatnya Lely yang sebelumnya mereka Sandra juga ikut terlempar Jadi tanpa sengaja Itami telah menyelamatkan Lely Tapi sayangnya disitu juga sudah ada pangeran Diabo dan kepala Koki Dan kebetulan Lely terlempar ke arah mereka Jadi Diabo kembali menahannya Dan juga mengajukan permintaan konyolnya Siapapun yang bisa memberikan pasukan dalam jumlah besar Maka Diabo akan memberikan Lely Tentu itu permintaan yang sangat bodoh Tapi tak lama kemudian Rory datang dan mendekati Diabo Mungkin dia sudah mengatasi para monster di kota Arnus Bahkan Rory melemparkan sebagian reruntuhan gerbang dengan satu tangannya Dan tentu Diabo mulai ketakutan Tapi ternyata Rory paham dengan perasaan Diabo Yang ingin mempunyai kekuasaan seperti saudaranya Jadi Rory memberi tawaran pada Diabo Untuk melolak kota Arnus dan memacukan kota itu Karena sebenarnya Diabo tidaklah jahat Dia juga memikirkan para rakyat General Azama yang ada di situ juga tidak keberatan Dan akhirnya dia menerima tawaran Rory Dan akan melakukan tugas itu dengan baik Dia juga menyerahkan Lely dan merasa sangat menyesal Tapi ternyata selama Lely ditahan Dia memperlakukannya dengan cukup baik Walaupun dalam kondisi terikat Jadi Rory tetap marah pada Diabo Dan semat meletakkan Halbertnya di lahir Diabo Tak lama kemudian tiba-tiba langit berubah menjadi gelap Dan gempa yang cukup besar mulai terjadi Akibatnya fondasi yang menahan gerbang mulai runtuh Dan portal yang menghubungkan dua dunia juga mulai menyusut Yang berarti dua dunia mulai terpisah Tapi di atas bukit Arnus muncul fenomena yang sangat tidak biasa Tempat itu seperti terbelah menjadi dua Dan muncul bukit Arnus satu lagi di atasnya Jadi kayak kena cermin gitu guys Bahkan muncul portal satu lagi Dan Lely yang menyadarinya mengatakan ini sangat buruk Jadi di saat bumi dan wilayah ikus mulai terpisah Malah ada satu dunia yang mulai terhubung Dan itu adalah dunia yang sempat dibuka oleh Lely sebelumnya Yang di dalamnya ada banyak serangga dengan ukuran raksasa Jadi perlahan serangga itu mulai keluar dan menyerang siapapun Termasuk agen dari Cina dan Amerika juga dimakan oleh mereka Semua pasukan GSDF mulai bergerak dan mengerahkan semua senjata mereka Untuk menghancurkan para monster itu Sedangkan Azama menurunkan perintah White Rabbit Yang berarti pasukan diharuskan untuk kembali ke bumi Apapun yang terjadi Tapi Azama tidak memaksa mereka Dia tetap mengizinkan para pasukan yang berniat tetap tinggal Karena dirinya sendiri juga tidak akan meninggalkan wilayah ikusus begitu saja Jadi saat itu hampir setengah pasukan GSDF memilih untuk tetap tinggal Dan mereka masih sibuk mengharap bis serangga raksasa Terutama mereka yang belum mempunyai keluarga di bumi Rory, Tuka, Yau, Kuribesi, dan Itami juga sibuk menghadapi para monster Sedangkan Lely mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan gerbang Sampai pasukan berhasil melewatinya Kebetulan sebelumnya Liu juga membuat tongkat Lely Jadi dia mendapatkan tongkat sihirnya kembali Lalu setelah beberapa lama Akhirnya gerombolan terakhir yang berniat melewati gerbang Adalah Yanagi dan yang lainnya Tapi sudah tidak ada waktu lagi Dan Lely sudah mati-matian untuk menahannya Jadi terpaksa dengan kekuatannya yang tersisa Lely melebarkan portal itu Agar pesawat yang dinaik Yanagi bisa melewatinya Dan untung saja itu masih sempat Tentu setelah itu Lely langsung pingsan karena kelelahan Saat itu Rory dan Kuribesi juga sangat bersemangat Untuk menghabisi para monster Sedangkan pasukan JSDF boleh menghancurkan portal yang baru muncul di atas buget Arnus Karena Master Kato bilang pasti portal itu mempunyai semacam fondasi sihir di bawahnya Jadi hanya perlu menghancurkan fondasinya saja Maka portal itu akan menutup perlahan dengan sendirinya Lalu setelah cukup lama Akhirnya semua monster berhasil lenyapkan dan semua portal juga sudah ditutup Jadi untuk sementara tidak mungkin untuk kembali ke bumi Tapi walaupun begitu Tampak kegembiraan di wajah mereka semua Termasuk MC kita yaitu Itami Yang akhirnya jadi tinggal di wilayah khusus bersama Banyak pada Lely ke depannya Agar gerbang bisa dibuka kembali Walaupun Lelynya juga belum yakin bisa membukanya atau tidak Lalu kita kembali ke bumi guys Tepatnya setelah 4 tahun berlalu setelah penutupan gerbang Saat itu seri yang cantik seperti biasa sedang muncul di berita Karena dia jadi sangat populer Dan tentu setelah 4 tahun dia menjadi sangat cantik Media juga memberitakan adanya gempa yang cukup besar Tapi masyarakat Jepang sudah terbiasa dengan itu Di tempat lain Furuta juga sedang sibuk mengurusi restorannya Dibantu oleh Delilah Untuk menghormati keinginan ratunya yaitu Tyule Sedangkan Kano yang sebelumnya berjanji pada Itami Akan memberikan museum manga, doji, novel dan sebagainya Juga sudah dia lakukan Saat itu dia sedang berjalan-jalan di sana Dan kebetulan memang sedang ada event di tempat itu Tepatnya di Akihabara Di situ satu teman Kano bilang Kalau dia melihat Itami di event itu Dan Risa juga sedang membuat keributan bersamanya Tapi tentu Kano menganggap itu cuma candaan temannya Karena Itami masih di wilayah khusus Namun ternyata tak lama setelah itu Dia benar-benar melihat Itami yang sedang sibuk mengikuti event Kano pun dengan heran langsung menghampirinya Dan itu sudah 4 tahun mereka tidak bertemu Itami menjelaskan Kalau Lely baru saja berhasil membuka gerbang Tapi saat ini gerbang muncul di Akihabara Karena entah bagaimana Lely berhasil memanfaatkan ingatan dan hasrat Itami pada hobinya Untuk menghubungkan kedua dunia Jadi simpelnya kunci untuk membuka gerbang adalah ingatan Dan hubi Itami Makanya munculnya di Akihabara Dan dengan itu like novel Gajita akhirnya tamat Tapi pertempuran mereka masih panjang Ya endingnya emang sangat gantung gitu guys Karena ada sekual atau lanjutannya versi manga Dan itu sudah sangat jauh Tapi kalau like novelnya cuma sampai situ saja Atau tamat di volume 10 Jadi mungkin sampai situ saja untuk pembahasan Gajita Jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Like jika kalian suka dengan video ini Dan di silahkan jika tidak suka tidak apa-apa Thank you Nah mampir Sampai ketemu di video lainnya Salam kurugas Terima kasih telah menonton!